selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Mbak Li hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat warafiat untuk keluarga di rumah Mbak gimana kabarnya? kalau keluarga di rumah sih insya Allah juga sehat ya Mbak ya yang terpenting kita disini selalu mendoakan mereka supaya tetap dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan langsung saja nih Mbak mendengar maulid nabi ini apakah Mbak Alia juga merayakan? iya Mbak Alhamdulillah setiap tahunnya saya merayakan perayaan maulid nabi ini untuk disini Mbak dipondok nuris apa juga merayakan? iya Mbak dipondok nuris juga merayakannya apalagi itu sudah menjadi tradisi setiap tahunnya bahkan selalu dinantikan dinantikan oleh para santri-santri kalau begitu apa sih pengertian dari maulid nabi? dan adakah dalil di dalam Al-Quran mengenai peringatan maulid nabi? begini Mbak sesuai dari apa yang telah saya baca di dalam beberapa referensi sebenarnya peringatan maulid nabi itu suatu bentuk rasa gembira kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW mengapa demikian? karena kelahiran beliau itu merupakan suatu nikmat yang paling agung yang Allah turunkan ke muka bumi ini andai kata nih jika beliau tidak ada mungkin saat ini kita masih tetap berada pada masa kebodohan seperti masa-masa sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh karena itu sebagai umat Islam sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa bergembira dengan nikmat Allah tersebut Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim قُلْ بِفَضْلِلَّهِ وَبِرْحْمَتِهِ فَبِذَا لِكَفَلْيَ فَرَهُوا katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira nah di dalam tafsir Ibnu Kasir seorang sahabat yang terkemuka yaitu sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud karunia Allah di dalam ayat tersebut adalah ilmu dan yang dimaksud rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW kemudian Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 Bismillahirrahmanirrahim وَمَا أَرْسَلْنَا كَإِلَّا رَحْمَةً تَلِلْعَلَمِينَ dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam Rasulullah SAW juga bersabda إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَةٌ aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan jadi dari sini sudah semakin jelas bahwa Rasulullah SAW itu merupakan suatu nikmat teragung yang Allah karuniakan kepada kita semua dan kelahiran beliau pun berhak untuk kita peringati seperti itu oke oke terima kasih penjelasannya Mbak Alia penjelasan yang memuaskan ya teman-teman jadi Mbak Alia barusan sudah memaparkan beberapa bukti secara konkret dari surat Al-Ambiyah dan juga surat Yunus ya Mbak ya iya Mbak surat Al-Ambiyah sama surat Yunus oke oke barusan kan Mbak Alia sudah memaparkan bukti dari Al-Quran nih kalau begitu adakah dalil dalam hadis Nabi mengenai hal tersebut oh tentu saja Mbak Nafa selain dalil yang terdapat di dalam Al-Quran tadi di dalam hadis juga terdapat dalil mengenai peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yaitu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim baik Mbak akan saya bacakan Nabi SAW bersabda diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Answari bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin maka beliau pun menjawab pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku nah dahulu itu Rasulullah pernah berpuasa pada hari Senin yang tak lain alasannya bahwa pada hari Senin itulah Rasulullah dilahirkan dan hari dimana diturunkannya wahyu kepada beliau sebagai rasa syukur kepada Allah beliau melaksanakan puasa yang bertepatan pada hari itu sehingga tidak ada salahnya dong apabila kita selaku umat Islam juga turut merayakan hari kelahiran beliau selain itu Ibnu Hajar Al-Asqolani juga mengatakan bahwa bersyukur kepada Allah itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam bentuk ibadah seperti sujud puasa sodakoh dan membaca Al-Quran oh berarti itu tergantung pada niat kita ya Mbak Ibu iya Mbak tergantung dengan niat kita asalkan perbuatan yang kita lakukan tadi tidak sampai menyalahi ajaran agama Islam oke baik Mbak Alia jadi masih ada yang mengganggu nih di pikiran saya sebetulnya siapa sih orang yang pertama kali mengadakan perayaan murid Nabi itu begini Mbak di dalam kitab Al-Hawwil Fatawi just 1 halaman 252 itu dijelaskan bahwa orang yang pertama kali mengadakan perayaan murid Nabi adalah penguasa Irbil yaitu Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Kukburi bin Zainuddin Ali bin Buktiqin beliau adalah seorang raja yang terkenal sangat pemurah dan baik hati dan ternyata ya Mbak beliau itu adalah seorang raja yang menganut paham sunni oh berarti sama seperti kita gini ya Mbak iya Mbak sama seperti kita beliau termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah biasanya beliau mengadakan peringatan murid Nabi ini pada saat bulan Rabiul Awal dan itu dilakukan dengan perayaan yang cukup meriah menurut Mbak apakah peringatan murid Nabi itu menyerupai orang Nasrani yang dimana nih orang Nasrani memiliki tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Isa oh kalau menurutnya saya sih itu sangatlah tidak benar Mbak Nafa kenapa saya mengatakan seperti itu karena di dalam perayaan murid Nabi ini tidak ada satupun tradisi yang memposisikan Rasulullah sebagaimana orang Nasrani mengkutuskan Nabi Isa pada saat perayaan hari Natal isi dari murid Nabi sendiri ini berupa sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah sebagai manusia yang paling mulia jadi di dalam murid Nabi ini sama sekali tidak ada unsur mendewan-dewakan beliau bahkan ada beberapa sahabat yang justru mendapatkan apresiasi dari Rasulullah karena telah mendendangkan sebuah syair yang berupa sanjungan kepada beliau yaitu seperti halnya Kak Bin Zuhair Abdullah Bin Rawah dan Hasan Bin Sabit begitu oh jadi begitu ya Mbak ya jadi teman-teman semakin jelas ya bahwa peringatan maulid Nabi itu tidak sama sekali menyerupai orang-orang Nasrani ya Mbak ya iya Mbak tidak sama sekali menyerupai orang Nasrani oke selanjutnya Mbak bagaimana pendapat ulama salaf tentang peringatan maulid Nabi di dalam referensi yang saya baca itu dijelaskan ada beberapa ulama yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W. ini diantaranya adalah guru Imam Nawawi yaitu Imam Abu Syamah di dalam kitab Al-Ba'is ala ingkar rilbida wal hawadis halaman 21 beliau mengatakan bahwa sebaik-baik perbuatan yang diadakan pada masa ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat di kota Irbil pada setiap tahunnya yang mana itu bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. perbuatan itu dilakukan dengan cara bersodakoh serta mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bernilai kebaikan di dalamnya selain terkandung unsur-unsur kebaikan terhadap kaum fakir dan miskin juga termasuk bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah S.A.W. serta bentuk rasa syukur kita kepada Allah S.A.W. karena telah menciptakan dan mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semsa ini rahmatalil alamin iya mbak rahmatalil alamin kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menjelaskan di dalam kitabnya Al-Hawir Al-Fatawi Jusatu halaman 251 sampai 252 bahwa peringatan maulid Nabi itu termasuk bid'ah hasanah orang yang merayakannya dengan baca Al-Quran dan membaca kisah-kisah teladan Nabi kemudian orang tersebut menggindangkan makanan yang mana itu diniatkan untuk tasyakuran maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah S.W.T karena telah mengagumkan derajat Nabi serta menampakkan rasa cintanya dan rasa gembiranya atas kelahiran Nabi Muhammad yang mulia ini sementara itu Ibn Taymiah menegaskan di dalam kitab Iktidaw Usirat Al-Mustaqim halaman 297 bahwa orang yang mengagumkan maulid Nabi dan menjadikannya hari raya pada setiap musim maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah S.W.T karena niatnya melakukan perbuatan tersebut dengan niat yang baik dan hanya sebagai rasa cintanya kepada Rasulullah S.W.T jadi gini Mbak ada sebagian kalangan yang menolak adanya peringatan maulid Nabi dengan alasan karena ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya jadi bagaimana menurut Mbak Alia? kemungkaran-kemungkaran itu seperti apa contohnya ya Mbak? semisal nih bercampurnya laki-laki dan perempuan di dalam satu masjilis bukankah itu tidak boleh di dalam syariat? menyikapi hal tersebut itu begini Mbak kalaupun semisalnya nih di dalam tradisi maulid Nabi ini ditemukan beberapa perbuatan yang menyimpang dan itu melanggar norma syariat seperti yang Mbak Nafa contohkan tadi maka itu tentulah menjadi tugas kita untuk menuruskannya bukan malah dengan Mbak Bibuta kita menyalahkan tradisi yang kenyataannya sudah dianggap baik oleh banyak ulama sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi jadi begitu ya Mbak ya oke jadi teman-teman jadi kita tidak boleh asal-asal mengklaim ini baik dan langsung kita terima dan ini buruk langsung kita sementar-mentar menolaknya saja begitu kan ya Mbak iya Mbak seperti itu intinya kita itu harus bersikap bijak dalam menghadapi setiap permasalahan apalagi di dalam permasalahan yang sifatnya cukup sensitif seperti ini seperti contoh juga tikus yang ada di dapur apabila kita ingin tikus itu hilang apakah iya kita harus merobohkan dapur kita tidak kan tapi langkah baiknya jika tikusnya saja yang kita basmi seperti diracun ataupun semacamnya begitu pun dengan peringatan maulid nabi ini jangan hanya karena perbuatan yang Mbak Nafa contohkan tadi kita langsung menghapus dan menolak peringatan maulid nabi ini akan tetapi sebagai umat islam kita harus menjalankan tugas kita yaitu saling mengingatkan kepada sama dan meluruskan perbuatan-perbuatan yang seperti itu untuk masalah pelaksanaannya nih Mbak apakah harus bertepatan tanggal 12 orbi ul awal atau bisa di lain-lain hari sebenarnya sih masalah pelaksanaannya itu bisa dilakukan kapan saja Mbak dan perlu kita tahu ya bahwa peringatan maulid nabi ini hanyalah sebatas tradisi saja tidak seperti ibadah mahdoh yang pelaksanaannya itu sudah ditentukan oleh syariat jadi maulid nabi ini bisa dilakukan kapan saja dengan model bentuk apapun sesuai dengan tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di masing-masing daerah asalkan perbuatan tersebut tidak sampai menyalahi ajaran-ajaran agama islam jadi perbuatan maulid nabi ini bisa dilakukan dengan membaca Al-Quran baca sholawat kepada nabi berbagi makanan dengan tetangga-tetangga sekitar dan juga bisa dilakukan dengan mengadakan pengajian di daerah-daerah tertentu hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah niat kita di dalam meraihkannya yaitu sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah s.a.w. jangan sampai peringatan maulid nabi ini hanya menjadi sebatas acara seremonial saja yang di dalamnya tidak ada efek positifnya sama sekali jadi alangkah baiknya jika peringatan maulid nabi ini kita niatkan supaya rasa cinta kita kepada Rasulullah semakin tumbuh dan berkembang sehingga dari situ kita bisa semakin meladani dan mengimplementasikan ahlak Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari kita alhamdulillah terima kasih untuk ilmunya mbak Elia iya mbak sama-sama oke mungkin ini saja teman-teman yang dapat kita share semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman di rumah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami semoga tertarik ya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan konten terbaru podcast dari channel oke saya akhiri diskusi kita hari ini and see you next time wassalamualaikum wabarakatuh sub indo by broth3rmax